Intro Usai melakukan penyortiran surat suara Pilpres dan Pilek tahun 2019, KPU Majalengka akan mendistribusikan logistik ke tiap PPK di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Persiapan pemilu 2019 sudah 90% dilakukan oleh KPU Majalengka. Pada 10 hingga 14 April 2019, tahapan distribusi logistik ke PPK selanjutnya akan disalurkan ke TPS, dan pada tanggal 15 April sore hari sudah diterima oleh KPPS. KPS yang di luar, kita sudah dorong kemarin, sekarang hari ini kita akan mendorong kelengkapan TPS yang di dalam, kayak misalkan surat suara dan sebagainya, kita hari ini sampai dengan tanggal 15. Hari ini jadwalnya untuk Pilpres, surat suara Pilpres dan kotak suaranya. Sesuai tahapan, KPU Majalengka mendistribusikan logistik pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 dengan mempergunakan truk yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian bersenjata lengkap. Dari hasil penyortiran dan pelipatan surat suara, terdapat kekurangan sebanyak 20.000 surat suara, 68 kotak suara, dan 900 bilik suara. Kekurangan itu sudah diajukan oleh KPU Kabupaten Majalengka ke KPU Pusat untuk segera ditindak lanjuti. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspend di Triberata TV, Salam Triberata.